assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di channel pwc kreator ya terima kasih telah berkunjung di channel ini dan pada pertumbuhan kali ini saya akan membuat tutorial ya desain rumah Raffi Ahmad idol aku yaitu aku ngefans banget sama Raffi Ahmad yaitu rumahnya yang bergaya klasik ya seperti anda yang lihat di monitor anda ini adalah rumah yang bergaya rumah klasik dan saya akan membuat tutorial dan serta desainnya gimana rumah ini ada ruang jendela di atapnya ya seperti style idola raffi Ahmad dan semoga tapi Ahmad menonton video ini dan pada tutorial ini juga lengkap ya strukturnya dibuat sama semua dibuat manual ya sama pilar-pilarnya dibuat manual khusus desain rumah klasik ya jadi yang saya buat ini adalah desain rumah klasik bergaya Eropa British ya dan semoga Anda menikmati tutorial ini dan untuk Raffi Ahmad salam buat beliau ya dan eh seperti yang anda lihat disini di fasadnya dibuat semenarik semenarik mungkin ya dan ada pilar ada genteng betul genteng dan ada bubungan juga ya Oke kita mulai saja tutorialnya teman-teman saya ya saya buat retangle sini lalu saya skala pelebar tempat kita buat layout rumah klasik ya berdesain klasik terus saya 7 meter ya terus ke maju 1,5 meter terus 1,5 meter juga maju sekitar 2,3 meter dan disini saya tahu 3,8 meter dan saya mirror garis yang disebelah kiri jadi red direction ya lalu saya kontrol move juga saya copy red direction Oke jadi kiri dan kanan itu seimbang di tutorial rumah ini ya oke dan ini adalah rumah desain yang dibuat oleh Raffi Ahmad ya saya ngefans banget dengan rapi amat ya semoga rapisnya melihat tutorial ini dan disini saya buat kolom ya 400 kali 400 meter dan saya saya geser ke sebelah kanan ya dibagi empat ya saya kontrol move lalu ini saya kontrol C saya saya jaraknya 100 200 mm ya dari dari spasinya dari spasinya ke lantai ya 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 1,5 meter lalu saya majuin ya lalu saya make unik ya nah disini ada pilar yang berbentuk lingkaran ya lalu setelah itu saya perlebar lagi ke sebelah kiri-kiri 600 mm dan sebelah kanan sebelah kanan 600 mm dan disini saya akan membuat pilar yang berbentuk circle ya lingkaran oke ya dibuat tegukan disini terus saya buat datar klik my group ya lalu saya follow me lalu saya delete 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 dari setiap misur toolnya lalu saya skala make group dulu terus di skala diperpanjang pilarnya berdesain rumah klasik ya dan kolom ini saya copy saya letakkan pada seluruh bagian dari rumah ini bagi 3 oke kontrol move dibagi empat ya tekan bagi terus betik 4 Oh ternyata saya taruh di depannya 3 aja ya cukup ya tidak terlalu berlebih 3 ya lalu saya angkat sejarah 3 meter ya lalu saya akan membuat eh 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 aksen lekukan di pilarnya ya dengan cara seperti yang anda lihat di monitor anda ya 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 saya buat circle di bawahnya ya lalu saya follow me oke lalu saya klik tiga kali kontrol move saya tekan disini kita bagi dua ya lalu saya white model ya white model terus di delete di delete terus di delete lagi ah sehingga terbentuk Hai style pilarnya itu agar tidak polos pilarnya dan kiri dan kanan juga saya pasangkan ya style pilar yang sebut-sebut itu saya kontrol move saya copy maksudnya ya ini adalah rumah desain Rafi Ahmad ya dan ini berbagai berbagai macam bentuknya ada yang sederhana dan ada yang cukup cukup spesifik oke ya gimana pilarnya langsung cepat selesaikan teman-teman semuanya lalu saya akan buat of offset disini sejarah 100 mm ya lalu saya saya taruh di tengah lalu saya buat rectangle ya kontrol move ya di sini juga kontrol move Oke saya turunin ya saya extrude ya lalu saya buat batas pagarnya ya di sini ya ya di sini juga di depannya saya buat eh desain dari terasnya di terasnya garasinya ya ya oke batas dari rumahnya dan oke seperti itu di sini saya buat taman di area depan rumahnya supaya lebih keren dan indah Oke saya majuin lagi ini berbentuk pencah ano ya bentuk bergaya klasik ya ya lakukan ini bisa like ya selek ya lalu selek keduanya langsung kontrol move lalu mirror red direction ya oke ya oke seperti itu kita buat kita buat plot bukan kolom ya tapi hiasan taman disini nah disini ada rumput disini ya saya kontrol move ya lalu saya buat circle di garis saya kontrol move lalu saya bentuk saya angkat sejarah 500 mm sejarah 500 mm oke kita referensi oke kita angkat lagi oke sejarah biaya di kira-kira aja sampai jaraknya ya lalu angkat lagi angkat lagi sejarah 100 mm diangkat disini ada rumput ya style rumput ya beret nah disini ada tangga dikit ya oke kita angkat di angkat di angkat di angkat di angkatnya akan dipasangkan pot ya Oke lalu disini dibuat tangga lagi dari depannya tebalan taruh ketebalan ya revisor basis lalu saya angkat ke tempat tamannya disini juga tamannya diangkat secukupnya ya kita warnai rumput ya lalu disini saya buat port ya tempat ditaruh taman berbentuk circle bulat ya oke eh saya ukurannya sih di kia kira aja ya supaya model kita itu rating bagus dan mempesona oke ya dibuat bergaya klasik ya oke nah disitu portnya nah disini tempat kalau kita follow me my group lalu di follow me ya keren kan jadi portnya oke kayak catur ya dan ini kita copy control move lagi pesan kan sebelah kanan lalu deret dari step musuh-usuhnya kita buat frame disini nah kita majuin nah kita majuin lalu di sebelah kiri kita hapus lalu kita pindahin ke sebelah kiri bentuk ke tamannya udah selesai ya lalu sekarang kita buat hiasan pilarnya ya hiasan pilar yang di atas itu oke kita buat lakukan ya kontrol move red direction mirror ya ini kita mirror ke belakang ya 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 ke bagian samping dulu lalu red direction oke kita kontrol move select kontrol move lalu kita pindahin ke dalam direction oke delete ya delete ini untuk membentuk pilar ya pilar atas maksudnya oke kita buat sederhana aja ya oke lalu kita follow me ya keren kan bentuknya teman-teman dan kita angkat panjangkan lalu kontrol ik lalu kontrol V masukkan ke dalam group kolom karena ini komponen ya maka yang lain juga ikut berubah oke dan sini juga kita akan mempasangkan atas pilar seperti yang tadi kontrol V oke lalu kita ambil tangan atas agar pas di tengah ya oke teman-teman seperti itu lalu kita extrude angkat sejarah 76mm kita jajarkan dengan yang di pilar belakang oke kita soften agar garisnya hilang garis-garisnya hilang oke oke seperti itu setelah kita buat hiasan pilar di bawahnya oke oke di sini kita buat rectangle oke oke kita buat oke kita sejajarkan dengan garis batas dari lantainya ya di sini kita buat logukan logukan lagi ya kita buat logukan lagi ya ya seperti keren nih teman-teman semuanya kita buat garis oke lalu kita follow me explode lalu follow me nah keren kan jadinya ya oke sekarang kita unhide ya sudah bentuk bagus kan pilar depannya ya jadi pilar depannya tuh bulat teman-teman nah di sini kita juga buat frame untuk lantainya ya 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 frame ya seperti tangga ya ya di sini kita jajarkan oke 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 seperti itu nah kita geser ya kita geser lagi 358 oke millimeter kita majuin oke kita buat garis di sini kita mundurin mundurin nah di sini juga 80 millimeter kita mundurin di jarak 50 millimeter oke kita warnain bata kita buat frame di sini set 80 ya kita mundurin 50 millimeter kita buat ya untuk patah ya ya kita mundurin 50 millimeter ya ini kita kita wa eh material ya warna rumput nah sekarang tinggal kita kita buat dindingnya 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 tempat diletakkan dindingnya di sini oke seperti itu oke garis batas dindingnya kita akan buat oke 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 150 ya make group dan make component oke oke 150 nah di sini ada tiang juga ya ada tiang 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 juga di sini nah di sini juga ada tiang 150 50 soalnya 150 oke kontrol c kontrol v lalu kita sambungkan nah lalu kita pasangkan di sini nah garis setiap musul itu kita pasangkan komponen dinding ya sama komponen kolom praktis ya oke seperti itu teman-teman kita rotasi ini kita penyangka menggunakan perintah skala tekan S pada keyboard untuk munculkan perintah skala ya oke oke ini adalah desain rumah Raffi Ahmad gue ngefans banget sama beliau ya oke kita majuin ini adalah tutorial cara membuat rumah klasik oke kita kontrol move kontrol V oke 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 kita atau rotasi ya ini udah kita terpasang semuanya ya ini kita majuin oke di tengah pilernya iya edwin yang ada empat pilar oke lalu kita angkat dindingnya kolom praktisnya juga diangkat dan kita buat lantainya yang tak lantai sini kita buat tak lantai juga kita ke kiri 459 ya kita skala kita majuin oke kita mundurin kiri dan kanan ya kita skala ya lalu diangkat 150 mm bukan 150 mm ya ya lalu kita option extrude dibawahnya sehingga ketebalannya 150 mm kita geser di sebelah kanan 111 meter dan kita angkat untuk lantai dak atasnya 3,5 meter ya 3 meter ya lalu saya kontrol move ya kita majuin ya seperti itu kita unhide nah lalu kita buat style rumah klasik disini profil ya ini adalah profil dari desain rumah klasik custom ya tentunya ya oke oke seperti itu kalau kita selek follow me ya berbentuk bagus kan nah disini juga kita buat bulet kita follow me oke dan sekarang kita akan membuat jendelanya teman-teman kita angkat oke kita angkat oke secukupnya nah karena ini komponen maka yang lain juga ikut berubah ya lalu kita buat eh frame disini untuk jendelanya oke ya kita copy oke ya seperti itu kalau kita delete area yang tidak diperlukan lalu agak selek garis polominya oke klik 3 kali repose depresis oke my group ya lalu kita tekan disini ya ya cepat kan teman-teman ini memerlukan skill yang mumpuni ya agar cepat jadi ya nah disini juga kita buat aksen rumah klasik disini frame kita delete area yang tidak diperlukan oke ya seperti itu kalau kita buat frame disini bulet-bulet sederhana aja ya 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 seperti itu aja lalu kita follow me oke jadi jadi ini kita warnain ya kita mundurin kita warnain kita warnain warna abu-abu oke seperti itu nah sekarang kita buat jendelanya teman-teman kusen jendelanya 130 mm kita mundurin 10 mm ya kita taruh di tengah 20 mm 20 mm kiri dan kanan ya buat garis ulang oke 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 seperti itu sekarang kita buat jendela di area atasnya ini jendelanya agak maju ke depan ya nah kita buat ya 25,9 derajat 25,9 derajat oke seperti itu sama-sama kiri dan kanan nah lalu kita buat garis ulang kita buat option disini kita majuin oke ya kita majuin oke kita mundurin nah lalu kita buat desain profil klasik juga disini kita buat jalur volumenya select jalur volumenya ctrl select ya ctrl select ya ctrl select ya jadi kan ya seperti itu nah disini kita buat ketebalan disini ya kita buat bulet ya agar klasiknya lebih kental lagi nah lalu kita buat garis sekarang kita buat profile rumah klasik juga disini ya oke lalu kita buat garis kita ctrl select kita copy ya setelang kita select jalur volumenya lalu 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 l kita buat gending ulang di sini ya kayak tiga kali micro lalu kita akan membuat pintu sama jendela di sini bukan pintu ya hanya sebesar ini bukan pintu dibuat ya cuma hanya eh desain aja aja ya untuk mengandung desain aja optionnya 40 ya Oke kita extrude 130 mm Ketika lima grup mundurin hanya 10 mm ya kita tutup sekarang kita angkat 10 mm Oke delete sebabkan ke kanan kita mundurin 10 mm kita option keluar 10 mm secara tengah langsung ya langsung kita option ya my group oke trim ya sehingga ada batas kusinnya disitu ya Nah di sini kita buat hiasan pada area tengah dari jendela berdesain pintunya Oke cukup persegi aja ya Oke kita rotasi kita pendekin skala lalu kita klik disini terpanjangkan lalu kita kontrol move ya dibagi lima Oke enter Oke seperti itu lalu kita otor saya agar bagian-bagiannya itu menyatu ya lalu kita copy kontrol move ke sebelah kanan itu di sini nah kita tarik ya kita kita termlaim ya dari potongan gitu ya kita buat disini batas dari pintu hiasan pintunya ada besok-besok ini sebenarnya berbentuk pintu tapi bukan pintu ya hanya untuk hiasan aja oke sekarang kita buat jendela kiri dan kanan ya oke kita sejajarkan ya kita rectangle tekan R untuk milita air bertanggal ya wajuin ya lalu kita buat ya option 40 mm option 40 mm ya seperti itu ingat teman-teman ini adalah desain rumah bergaya rumah klasik bergaya seperti rumah rapi amat ya dan ini bergaya style sejenisnya disini kita buat kusennya daun pintu daun jendelanya ya terus kita terim Oh ya ntar dulu kita terimnya kita buat garis batasnya dulu kita trim ya oke bagi empat ntar kita skala kita rotasi dibagi limanya enter oke kita otosel ya otosel ya sehingga yang sebelah kanannya kita sekali kita copy ke sebelah kanan oke setelah itu kita angkat kita copy ndak lantai dua ke lantai tiga ya ya seperti itu hingga sama ya setelah kita selek area depan lalu kita mundurin ya secukupnya 13 ya satu koma tiga meter ini kita hide sebelah kanan juga ini redapan juga kita head ya untuk kita buat jendela sama pintu disini di lantai satu ya ini dari dasar maksudnya Oke kita buat garis setengah di garis tip misur tuh di tengah 900mm 900mm ya kita buat bro rectangle kita lubangin ya oke kita copy lubangin oke kita unhide nah sekarang kita buat lagi frame gendela seperti yang di atas contoh yang di atas oke mikrope mau join satu 10mm ya di sini juga kita buat framenya mikrope ini lagi empat ya oke ini kita copy kita pendekin lalu kita rotasi oke 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 okebrahim teman-teman lalu kita otor sel ya kita satuin bagian-bagiannya maksudnya itu itu maksudnya otor sel oke kalau kita copy yang sebelah kiri ke sebelah kanan nah kita buat pintu di area sini kita angkat 10 mm Oke kita skala Oke oke make group oke kita angkat 10 mm dan mundurin 10 m itu perlu kita option keluar 10 mm select di atas tengah kita majuin 40 mm kita 80 mm optionnya make group oke trim nah sehingga muncul ya trimnya oke kita buat aksen buletan di sini segmentasinya 60 oke sekitar 40 my group klik tiga kali lalu kita extrude ke belakang oke sini juga kita buat ya kita sejarkan kita samakan ukurannya oke kontrol move bagi tiga oke kita copy kontrol move kontrol move Oke 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 dibagi lima enter oke oke kita atur supaya bisa jadi otor sel kita samakan oke otor sel oke udah tinggal kita hapus bagian tengah dari lingkaran itu ya setel oke ya selek my group delete oke oke lalu kita mirror ya kontrol move lalu kita setelnya red Direction nah disini kita buat baris maksudnya frame dari daun pintunya oke oke lalu kita ya udah pas ya ini dialet ini dialet oke oke udah jadi tinggal kita buat atapnya kita angkat 4 meter kita angkat 300 mm ini 300 mm protaktor 21,4 derajat oke lalu kita polomi yang ini juga kita polomi oke oke setelnya itu kita ambil protaktor yang buat gentil genteng disini ya 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 oke 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 titik tengah kita buat sudut ini my group dan my component starting point nya dari gentengnya oke 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 bagi 10 oke oke dikali bukan dibagi ya dikali dikali 10 lalu kita dikali dikali 6 enter kita mundurin agar tidak menimpa bubungan nya ya lalu kita otor move kita mirror kita mirror red Direction oke kontrol move ya lagi ya selek kalau kontrol move kontrol move oke 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 sekali lagi saya bilang ya ini adalah desain rumah bergaya rumah klasik yang seperti rumah eh fan fan saya ngefans saya ngefans sama rapi amat ya oke oke bila udah terpasang semua seperti ini maka kita select semuanya kita hide lalu sekarang kita buat hubungan nya ya hubungan dari atap nya hubungan nya simple aja ya oke kita simak aja teman teman semuanya cara membuat bunga nya kita extrude ya ya kita extrude maju ke depan secukupnya lah lalu kita unhide atap yang kita hide tadi oke lalu double cake masuk grup escape keluarga dari grup lalu kita buat eh genteng disini itu tergenteng ya yang lain juga ngikut karena my group dan my component tadi ya oke extrude lalu delete shift tahan delete shift tahan langsung delete ya seperti itu shift tahan delete oke kita lihat hasilnya udah bagus ya lalu lalu ini kita penjangkan lagi hubungan nya ya seperti itu kita penjangkan lagi semuanya ya pada betapa berikutnya lalu kita copy pilar yang dibawah ya atau ketaruh di atas ya ya oke kita control move juga jadikan biarkan ukurannya seimbang kiri dan kanan ya oke kita make unique agar yang lain kita ikut berubah ya oke kita extrude oke lalu kita buat jendela ya jendela fasik di atapnya kita angkat 3,5 meter my group dan my component ya klik tiga kali oke disini nah disini jadikan seimbang kurangnya geser 3 meter control v ya klik disini geser 3 meter oke lalu select ketigiannya lalu kita mundurin ya ya disini tempat ditaruh atap jendela klasik ya kita buat lakukan segmentasinya saya taruh 50 mm oke extrude ya kita terus extrude juga aku mundur ke delakang kita buat garis kita mundurin ya kita kita buat bergaya klasik juga ya tapi sederhana aja berbentuknya lalu kita buat jalur select jalur dari volume nya oke seperti itu delete semuanya ya delete tahan terus langsung delete ya 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 oke ya oke kita option ya kita extrude ke dalam kita majuin dulu ya kita majuin dulu ya 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 kita extrude ke dalam sekitar secukupnya aja ya ya lalu kita buat profile disini ya profile untuk rumah klasiknya sederhana aja ya right direction ya kita buat jalur volume nya oke kita buat garis ulang angkat atau tutup ya 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 ini adalah tutorial lemur arsitek ya nah lalu option aja ya kita lurusin di atas dari atas ke bawah dari bawah ke atas maksudnya oke delete 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 tahan delete tahan oke disini kita akan membuat jendela ya oke 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 28mm ya di sini juga buat aksen ya aksen klasik juga kita warnai oke nah atapnya udah selesai jendela atapnya udah selesai kelihatan bagus ya sekarang kita buat jendela di area nantai 2 kita simak aja teman-teman 60mm 30mm 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 kanan 30mm lalu kita buat garis oke ya kita buat garis dari garis setiap merosok terus tersebut oke oke kita copy kontrol move oke kita simak aja ya kita warnain lalu kita extrude ini langsung sampai rendernya ya teman-temannya nah lalu kita deh buat jendela area di bawahnya oke option 39mm ya bagi 4 enter select bagi 2 enter oke sama seperti tadi ya oke 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 lalu kita warnain kita extrude dulu ya my group my group oke kita warnain oke 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 jadi ya satu kali editan maka yang lain juga ikut berubah karena udah my group dan my komponennya oke 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 Terima kasih.